Jurangan Tirmaulia Itu cewek siapa? Siapa itu? Juniorku di kampus, mas. Itu siapa? Junior di kampus? Itu kemana abis itu? Ke perpus. Hah? Mau ke perpusakan? Junior di kampus? Mau bantu buat skripsi? Mau bantu buat skripsi? Hanya bantu buat skripsi? Iya. Coba. Cuma ke skripsi doang. Habis itu ke mana? Habis itu ke perusakan? Pulang. Bisa aja, mas. Bisa, pulang. Kita lihat lagi. Eh, eh. Stop, 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 stop. Tolong, 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 tolong. Tolong, 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 tolong. Dia pulang. Dia pergi, pergi, pergi. Eh, eh. Eh, eh. Eh. Eh, dia jemput cewek. Dia jemput cewek. Dia jemput cewek. Dia sama cewek. Eh. Eh. Mau ngapain? Baik, Pak. Pak, ini tadi ke kiri ya? Eh, Pak. Kiri, Pak. Kiri, kiri situ ya? Ini kok kajar-kajar harus. Itu dia. Mau lihat dia? Dia dibalik motor, orang yang pakai wajah kuning. Kenapa? Gak tahu. Kita coba ikutin aja ya. Gua lama nih, lu sih. Lu lihat ya? Itu cewek lagi meluk dia loh. Lu lihat gitu? Iya, iya, iya. Gua lihat, gua lihat. Itu kayaknya mereka gak suka banget deh. Gak tahu. Itu kayaknya kalau pelukan gitu gak mungkin saudara kan? Gak mungkin lah. Teman juga gak mungkin sedekatnya itu kali. Iya kan? Eh, dia, dia. Gak kiri, kiri. Gak 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 kiri. Oke. Oke. Let's go. Aduh-duh-duh. Mas Budi ternyata nongkrong di cafe sama cewek yang tadi dijemput. Deket-deketan banget duduknya, Mas. Ayo, itu siapa? Wah, yuh. Coba dijelaskan. Kau makan bareng dia! Tapi kau makan sama dia gak punya keperpus. Oh my god. Saya keperpus. Kamu punya teman dekat juga. Tidak, ya. Dengar, Luna. Saya keperpus. Habis dari perpus lapar. Masih gak mau makan. Makan wajar lah ya. Buktinya apa nih? Kau telfon, silahkan. Saya telepon kan, Kina? Gak usah, Mas. Aku percaya dia kok. Percaya dia? Gak apa-apa, dia mau telepon. Gak usah, gak usah, Mas. Apa? Aku udah percaya dia kok. Udah percaya dia? Iya. Kalau dia mau telepon, dia mau telepon. Tapi karena cewek udah percaya, kita punya teleponnya juga. Kenapa? Serius, Ki? Coba lihat telepon yang kau mau telepon tadi mana? 098. 098. 098. Kita telepon saja di sini. Halo? 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 Jangan gampang percaya. Siapa ini? Ya, Mbak. Tadi udah dihubungin sama tim kita. Saya mau tanya. Oh, belum seperti kita aja ngomong ya? Oke. Begini. Ini dengan Mbak siapa? Saya Dila. Siapa ini? Dila. Siapa? Dila adalah. Oke, Mbak Dila. Halo? Mbak Dila. Mbak Dila. Halo? Ya, Mbak Dila. Kenal dengan Mas Budi? 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 Kenapa Budi, Mas? Kamu kenal dengan Budi? Iya, saya kenal, Mas. Kenal dimana sama Budi? Mana Budi, Mas? Mas? Ya, Budi kenal dimana sama Budi? Kenal dimana sama Budi? Mas? Aku... Aku pacarnya, Mas. Ah, pacarnya? Terakhir ketemu Budi kapan? Terakhir ketemu Budi? Udah berapa? Udah 2 hari, Mas. Udah... Nggak ada kabarnya. Nggak ada kabarnya? Iya, katanya pergi ke Sinjai. Kenapa? Katanya kemana? Katanya kemana? Pergi ke Sinjai. Sinjai ngapain tuh? Sinjai? Iya. Sinjai itu dimana? Dimana Sinjai? Bukan di Jakarta? Ah? Ke Jakarta? Dia bukan ke Jakarta. Udah pernah nanti nomor ke Jakarta, Budi, Mas. Oke. Jelaskan, Budi. Mereka pengen cabut terus. Gimana? Mereka pengen cabut terus. Udah? Gimana, Mi? Cabut mulu ya? Saya capek balik ke salon, Mi? Iya. Bocanya dari tadi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Apa pelajaran yang bisa kita ambil hari ini, Mi? Pembelajaran yang kita ambil hari ini, pertama, hindari kebohongan. Yang kedua, kalau memang dia itu berprofesi sebagai dokter, untuk pegang yang mau diobatin itu sasa saja bos. Makanya tadi saya nggak komen kan, waktu si Budi itu pegang ini. Karena memang, Dokter itu memang boleh megang sesuatu yang mau diobatin. Artinya, pasennya. Tapi ternyata dia bukan dokter. Iya. Dokter cinta tadi kan. Dokter cinta, yaudah. Akhirnya nggak ada yang dapat siapa-siapa, Mi? Dokter cinta di mana? Iya. Di benteng. Yaudah. Terima kasih banyak teman-teman yang ada di sini. Terima kasih juga penonton. Sampai ketemu lagi di rumah. Oh ya!